Ini udah selesai saya pasangkan, kita akan coba dulu apakah nyala si komponennya kalau misalkan nggak nyala nanti kita akan perbaiki bersama atau cari solusi supaya si PC ini nyala atau nampil ke si monitor Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Jadi video kali ini adalah video yang mungkin banyak requestnya di DM Instagram, di komentar Youtube, di Facebook Bang, rakit PC 2 juta buat live streaming Pokoknya bang, rakit PC 2 juta harga bekas gitu kan tapi bisa memaksimalkan performanya Nah, jadi di video kali ini saya udah sering banget ya ngobrol-ngobrol kalau misalkan mau rakit PC bekas, PC second, komponen-komponen second seperti ini tuh minimal, skill kalian tuh harus di-upgrade dulu minimal kalian bisa memperbaiki masalah-masalah kecil yang selalu hadir atau bukan selalu sih, biasanya ada gitu kan di komponen-komponen lawas seperti ini misalkan seperti PC-nya nyala nggak nampil ke monitor terus PC-nya nyala tapi sering restart sendiri gitu kan pokoknya masalah-masalah kecil seperti itu sering banget ada di komponen-komponen lawas ya contohnya seperti yang saya beli ini nah, jangan nih, jangan kalau misalkan nanti saya simpen rakitan PC-nya di layar ini gitu kan terus kalian screenshot, terus kalian kasih ke toko komputer yang jual komponen second Bang, saya mau rakit PC 2 juta nih nih si Youtuber ini juga ternyata bisa rakit PC 2 juta untuk main game GTA 5 misalkan gitu kan nah, sebelum kalian kasihkan screenshot barusan screenshot yang nanti saya simpen di layar ini kalian harus nonton dulu prosesnya dari video akhir sampai awal dengerin dulu sedikit saran yang saya ucapkan di video ini gitu kan jadinya biar nanti nggak salah paham dan nggak salah apa ya nggak salah ekspektasi gitu kan kalian ekspektasinya pasti seperti ini nih, wah rakit PC 2 juta nih ya bisa main GTA 5 lancar yaudah deh, saya kumpulin dulu uang 2 juta buat main GTA 5 misalkan seperti itu tapi, nah komponen-komponen lawas seperti ini tuh nggak semuanya punya kondisi yang sangat bagus punya kondisi yang baik, yang lancar gitu kan pasti sedikitnya selalu ada masalah gitu kan makanya saya selalu bilang upgrade dulu skill kalian untuk bisa memperbaiki trouble-troubleshooting yang biasanya ada di komponen lawas yang misalkan seperti tadi, PC-nya nggak nampil ke monitor tapi nyala gitu-gitu harus gimana gitu kan terus PC-nya sering restart sendiri, sering mati sendiri itu tuh harus digimanain nah, kalian harus sedikitnya paham dulu masalah-masalah simple seperti itu kalau misalkan kalian belum pengen tahu caranya tahun yang lalu saya juga udah buat beberapa video tentang mengatasi masalah seperti itu kalian boleh nonton dulu nah, jadi karena saya tuh lama banget ya bikin konten rakit bisa seperti ini tuh kenapa? pertama alasannya tuh komponen-komponen yang mau dibeli tuh jarang ada yang kondisinya bagus makanya saya nggak berani beli terus yang kedua komponen-komponen lawas ini tuh nggak di setiap pokok ada gitu kan saya harus nyari kesini, nyari kesana nyari keliling-keliling makanya lama gitu kan tapi akhirnya oh, kabar gembira nih saya akhirnya dapat alhamdulillah ini adalah Intel generasi pertama wah, mantap ya ini adalah Intel Core i5 750 yang udah punya 4 core, 4 read kenapa saya putuskan untuk memakai Intel generasi 1 ini? pertama, harganya ternyata masih murah ini tuh menerbut sama prosesor saya dapatkan dengan harga Rp650 ribuan terus yang kedua ternyata si kondisi fisiknya ini tuh masih mulus masih masih seger lah ya apalagi si P55M Pro ini dari si Asrock ini tuh punya performa yang cukup baik pada masanya dia tuh bisa overclock memory RAM hingga 2400 MHz plus kalau misalkan di overclock terus yang ketiganya ternyata si prosesor Core i5 ini tuh saya rasa saya lihat-lihat di YouTube-nya ternyata masih tetap bisa di analkan di tahun 2021 khususnya untuk game-game yang rame di tahun 2021 jadi saya putuskan setelah ketiga alasan tadi terpenuhi akhirnya saya beli jadi saya nggak beli asal-asalan yang penting ada barang second murah, saya beli gitu gimana kalau misalkan kondisinya jelek jadi si konten saya tuh nggak jadi gitu kan makanya saya kenapa bang nggak pilih Intel Generasi 3 kenapa nggak pilih Intel Generasi 4 gitu kan ya bisa-bisa aja gitu kan nanti juga kalau misalkan ada barangnya yang bagus barangnya yang worth it untuk dibeli mungkin nanti saya akan beli juga kebetulan saya mulai dulu dari si Intel Generasi 1 oke untuk memory RAM-nya disini karena saya udah punya memory RAM-nya jadi saya nggak beli ini memory RAM yang waktu itu saya rakit PC galo PC galon pakai memory RAM ini gitu kan DDR3 dan sekarang saya gunakan lagi kalau misalkan mau beli di online shop di Shopee atau di Tokopedia tuh harganya Rp390.000 itu tuh dapat 8GB jadi 2x4GB yang kecepatannya 1333 MHz nah seperti itu sekarang saya udah dapet nih motherboard processor memory RAM terus yang kurangnya disini tentunya kita harus butuh storage storage-nya disini saya pakai Adata SU650 yang 120GB terus pasti nih kalian ada yang nanya bang itu kan si SATA-nya belum ada SATA 3 masih SATA 2 kenapa nggak pakai hard disk aja mungkin kecepatan si SSD-nya bakalan sedikit menurun nggak apa-apa saya tetap pilih SSD di komponen-komponen di komponen-komponen lawas daripada saya pakai hard disk gitu kan nanti bootingnya lama pengujian-pengujian gamenya juga lama nggak apa-apa dipasangkan di SATA 2 juga sebenarnya masih SATA 2 ya belum SATA 3 jadi performanya ini mungkin tidak maksimal untuk si SSD-nya tapi setidaknya bakalan lebih kenceng daripada menggunakan hard disk lalu untuk PGA card-nya kalau misalnya kalian ngikutin sekilas IT kemarin saya review untuk si PGA card-nya ini ada GTX 560 ya memang sih ini udah masih pakai 2x6 pin jadi TDP-nya 150W mungkin agak sedikit boros tapi mengingat lagi karena budget-nya 2 jutaan tadi ya makanya nggak banyak pilihan kalian mau pakai GTX 1050 Ti ya silahkan tapi harganya pasti di atas 5 juta gitu kan yaudah nggak ada pilihan lagi yaudah saya pakai GTX 560 harganya berapa ya 600 ribu ya 590 ribuan jadi menekan budget lagi nggak apa-apa boros listrik juga tapi budget-nya ya kalian punya 2 juta misalkan ya saya juga mengeluarkan untuk komponen ini saya batasin dulu lah 2 juta kurang lebih sedikit oke PGA card-nya udah dikenakan terus nah untuk power supply-nya karena disini tuh minimum 450 watt untuk si PGA card-nya yang bersertifikasi 80 plus makanya disini saya pakai GMAX ini second juga ya GMAX nih kalian bisa lihat GMAX yang 550 watt udah 80 plus bronze ini tuh saya beli second 275 ribu atau 225 ribu saya lupa ya nanti saya akan coba cari lagi untuk harga tepatnya karena ini budget-nya 2 jutaan mungkin saya simpan disini mungkin sekitar 2 juta 100 ini tuh tanpa casing dan tanpa cooler tambahan karena di judulnya atau saya rencananya pengen merakit PC 2 jutaan yang lawas tapi tetap performanya kelihatan lebih ganteng makanya disini saya akan menggunakan casing nih casing dari Deepcool bentar saya coba nah ini wow mantep ya ini nanti saya akan gunakan casing dari si Deepcool Maccube 110 versi hijau versi green gitu kan ini tuh udah mode magnetik jadi lebih simple jadi si rakitan PC 2 jutaan ini tuh saya tidak masukkan harga casing sama si coolernya tapi kalau misalkan kalian juga ya sesuai selera misalkan punya budgetnya 100 ribu untuk casing ya beli aja PC second gitu terus coolernya yaudahlah bawaan dari si processor aja cooler biasa gitu yang dari intel itu kan biasanya dikasih tuh atau gratis atau beli 50 ribu tapi disini saya pengen tampilannya lebih mewah lebih ganteng makanya saya pakai casing dari Deepcool tapi disini saya enggak masukkan ya oke langsung saja kita rakit si PC-nya disini nah biasanya sebelum saya pasang ke casing saya tes dulu di luar casing seperti ini saya coba rakit dulu disini ya oke saya pasangkan coolernya jadi untuk si memory RAM kalian bisa pasang sendirilah ya kalau misalkan kalian belum bisa rakit PC sendiri boleh nonton video-video sekilas IT yang sebelumnya karena di video-video sebelumnya saya tuh sering banget rakit PC dari langkah-langkah pertama gitu kan sampai sampai bisa digunakan main game saya sering banget buat video seperti itu oke saya masukkan dulu saya kencengkan dulu bautnya terus disini saya pasangkan PGA cardnya ini PGA cardnya kita langsung simple aja ya biar cepat tutorialnya sampai pengetesannya oke terus kita pasangkan SSD-nya nah SSD ini tuh udah ada Windows-nya ya kalau misalkan kalian sering nonton video sekilas IT si SSD SU650 ini tuh selalu saya simpen Windows jadi kalau misalkan mau rakit PC udah ada Windows-nya gitu jadi tinggal tancap-tancap aja udah langsung masuk Windows dan bisa langsung tes apa tes game gitu atau tes performanya oke cepetnya ini harus tetap hati-hati ya ini kabel 24 pin terus jangan sampai kebalik nih ini kabel untuk PCIe PGA card dan untuk ini untuk PGA card ini untuk pin motherboard yang ada di atas ini oke jadi jangan sampai kebalik kalau misalkan kalian kebalik pasangnya ini bisa meleduk gitu kan oh iya teman-teman untuk si power supply-nya ternyata hanya ada 8 pin untuk si PCIe jadi saya pakai converter dari molek ke pin PCIe karena si ini ternyata nggak ada ya oke teman-teman jadi disini tuh ternyata si GMAX 550W ini untuk PGA card-nya ini cuma ada 8 pin aja sedangkan si PGA card-nya ini butuh 2x6 pin jadi saya pakai power supply yang lain dulu nanti saya coba cari converter-nya ya nanti saya coba cari converter-nya untuk bisa memenuhi si PCIe ini jadi saya pakai PSU yang lain dulu supaya bisa nyala dulu ya si PC-nya oke teman-teman jadi ini udah selesai saya pasangkan kita akan coba dulu apakah nyala si komponennya kalau misalkan nggak nyala nanti kita akan perbaiki bersama atau cari solusi supaya si PC ini nyala atau nampil ke si monitor oke oke pin udah ini udah-udah sip kita tinggal nunggu ke monitor monitor-nya kesini biar kelihatan oke sip mantap kelihatan ya disini udah ada nyala sip 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 oke mantap luar biasa teman-teman si PC-nya udah nyala kita coba lihat dulu speknya atau kita coba langsung tes game aja disini ya biar kalian tau oh iya sebelumnya nih karena untuk ini kan gak ada receiver wifi-nya jadi untuk menangkap jaringan internetnya jadi saya gunakan tvlink TLWN C722N ini ya ini udah lama banget saya pake jadi untuk ngetes-ngetes PC lawas biar gak ribet colokan kabel RJ-lan gitu jadi saya pake wifi untuk bisa menangkap internet oke saya coba pasangkan dulu biar sekalian nanti main game online ya oke teman-teman saya coba disini main game Paloran ya biar sekalian tes di depan kalian langsung gitu kuat gak nih main game Paloran di resolusi 1080p mungkin mudah-mudahan kuat kalian bisa dengar disini ada suara ayam berkokok karena ini agak pagi juga ya syutingnya ya mudah-mudahan bisa selesai cepat gitu kan kalau misalkan ini agak kepanjangan mungkin nanti saya akan buat dua part ya untuk tes gamenya sekalian nanti saya pasangkan ke casing si makyube 110 dari deepcool itu oke kalian bisa lihat disini dia udah mulai masuk ke game Paloran biar keliatan nanti berapa IPS yang dihasilkan dari PC 2 jutaan tapi saya belum coba live streaming ya mungkin nanti kalau misalkan ada waktu saya coba live streaming main game ringan pakai PC ini atau nanti ngedit-ngedit video gitu di part kedua mungkin ya kita coba lihat dulu ini resolusinya 1080p oke terus untuk grafik quality-nya low semua ya oke low semua ini teman-teman 1080p kita coba deathmatch kita start mudah-mudahan gak lama biar langsung bisa main game oke teman-teman disini dia udah mulai masuk ya gamenya nah saya juga agak susah ya kalau misalkan mau main miring-miring seperti ini kalau misalkan disini tuh terlihat IPS-nya sekitar di atas 100 ya meskipun ini lagi tembak-tembakan juga kalau misalkan ada banyak musuh mungkin nah itu bisa turun ke 90-an masih 100 tadi jadi tergantung frame-nya kalau misalkan frame-nya agak berat bisa jadi turun ke 90-an nah seperti itu oke berarti untuk suhunya aman si cooler Deepcool GMAX 400 XT ini ternyata cukup mendinginkan processor Core i5 generasi lama ya generasi pertama ini itu cukup panas tapi si Deepcool GMAX 400 XT ini bisa mengadamkan prosesor Intel generasi lawas lihat 52 51 kita dari Celcius adam sekali oke kita langsung saja masukkan ke casing dan nanti sekaligus saya tes beberapa game lagi lebih banyak lagi bagaimana performa si PC ini di part kedua ya ya jadi kita